Lonjakan kasus COVID kembali terjadi, kasus terbanyak ditemukan di daerah seputar ibu kota seperti Jakarta, Banten, dan juga Tangerang. Di antara kasus yang ada ditemukan juga varian baru COVID-19. Bagaimana kebijakan Satgas Nasional untuk penelanian di level daerah dan apa saja antisipasi terkini terhadap temuan varian baru ini? Kita ulas bersama epidemiolog FKM Universitas Indonesia, Yunis Miko, dan juga juru bicara Kementerian Kesehatan, Mohamad Syahril. Halo, selamat malam. Bapak-bapak, apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah, baik. Baik, Alhamdulillah. Dalam kondisi baik Pak Syahril dan juga Pak Miko, saya akan ke Pak Syahril terlebih dahulu ketika beberapa hari yang lalu Menkes menyebutkan akan terjadi lonjakan pada minggu kedua dan minggu ketiga menjadi puncak penyebaran subvarian Omikron, B4 dan juga B5. Sebenarnya seberapa siap kita menghadapi potensi puncak gelombang kali ini Pak Syahril? Terima kasih. Jadi yang pertama kami ingin jelaskan dulu, masa pandemi ini masih ada, jadi fluktuasi angka-angka yang terjadi, apakah itu penambahan kasus, angka kematian, kemudian hospitalisasi akan bisa terjadi, sehingga naik turun itu hal yang wajar dalam masa pandemi ini. Nah berkaitan dengan andanya subvarian baru, B4 maupun BA5, maka berbagai pengalaman yang lalu akan bisa terjadi kenaikan kasus ya, seperti halnya Delta, Omikron. Tetapi untuk Delta dan Omikron, penaikannya atau lonjakannya sangat tinggi. Nah karena itu Bapak Menteri Kesehatan memperkirakan apabila terjadi lonjakan satu bulan setelah deteksi awal BA4 dan BA5 ini sekitar sepertiga dari 60 ribu, berarti sekitar 20 ribu. Nah itu suatu prediksi dan juga pengalaman dari negara lain. Nah sehingga kita itu mempunyai suatu kewajiban nanti bagaimana kita melakukan pengendalian atau pengawasan terhadap kemungkinan adanya kenaikan kasus ini. Cuma sampai hari ini kami ingin sampaikan, walaupun ada kenaikan kasus hari ini ada 24 ya, 24 orang dari hari kemarin. Tetapi CTB Tirit kita masih 2,75, kemudian hospitalisasi kita masih di bawah 5 persen dan kematian juga di bawah 3 persen. Jadi ini mudah-mudahan kita masih bisa mengendalikan angka-angka ini sebagai yang lalu dengan pandemi terkendali. Baik, tapi walaupun masih keterisian 2 sekian persen, masih rasanya jauh begitu dari misalkan seperti yang kita takutkan pada delta dan juga mikron, sebenarnya kesiapan kita seperti apa Pak? Baik secara fasilitas maupun tenaga kesehatan misalkan? Ya, jadi kita sudah memberikan kewaspadaan kepada seluruh daerah, rumah sakit, dinas kesehatan, dan kita memberikan sesuatu lebih siap. Karena kita punya pengalaman, setelah 2 tahun setengah ini kita menangani COVID-19, baik di tingkat dulu, maupun di tingkat punya, di tingkat rumah sakit. Kemudian SDM, tenaga kesehatan, rumah sakit-rumah sakit, maupun kesehatan, insya Allah kita sudah menyiapkan lebih baik dari yang lalu, karena pengalaman ini membuat kita jauh lebih siap. Tapi apakah ini juga hanya di Ibu Kota saja atau kemudian yang dekat dengan Ibu Kota, bagaimana dengan daerah misalkan Pak? Kalau kita tahu pada kasus lonjakan di delta maupun omikron, ini kan kesiapannya berbeda, apalagi mungkin yang satu baru mulai, yang lain sudah selesai, bagaimana kemudian? Ya, jadi ada lima provinsi yang memang akannya naik ya, terutama Jakarta, tinggi yaitu sekitar 700-an, kemudian Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali ya. Nah, kita punya pengalaman yang lalu, artinya semua provinsi sudah mempunyai standar yang sama untuk menyiapkan layanan di tingkat rumah sakit, maupun di tingkat puskesmas, ya. Baik itu tracing maupun testing. Sekaligus apabila ada perawatan yang memerlukan perawatan bagi pasien-pasien yang sedang maupun yang berat. Dan tentu saja, tempat-tempat isolasi mandiri di berbagai daerah yang kita lakukan, tentu saja itu kita siadakan untuk memang menampung apabila ada suatu lonjakan atau kenaikan kasus yang memang memerlukan perawatan isolasi mandiri. Baik, baik. Saya akan ke Pak Miko. Kalau begitu Pak Miko, saya minta tanggapannya ketika itu tadi penjelasannya, bagaimana kemudian tanggapan Anda, seberapa sigap sebenarnya yang disiapkan pemerintah untuk kemudian mengantisipasi potensi ledakan yang ada di pertengahan Juli mendatang, Pak Miko? Ya, jadi kita sudah punya pengalaman tiga gelombang. Gelombang pertama tahun 2000, kemudian gelombang kedua, dan gelombang ketiga. Gelombang pertama dengan kasus 14.000, kemudian gelombang kedua dengan puncak 54.000, kemudian gelombang ketiga dengan puncak 65.000, begitu. Nah, dengan pengalaman itu pasti Indonesia sudah punya pengalaman. Tapi menurut saya pengalaman itu jangan berulang, jangan menjadi itu ulangan, jadi harusnya itu akan menjadi lebih baik. Jadi lebih baik itu menurut saya, satu, surveillance kita tidak lebih baik dari gelombang pertama dan gelombang kedua. Harusnya ini diperbaiki, karena surveillance kita adalah intelijen, atau dalam berbagai perang, kita membutuhkan surveillance atau intelijen ini. Jadi kita harus punya peta di mana saja, kemudian sub-varian Omicron, BIA 4 dan BIA 5, kemudian sub-varian apalagi yang ada di negara kita, kemudian varian apalagi yang masih ada di negara kita. Menurut saya kita harus siap, siapa saja busuk-busuk kita, begitu. Dan kemudian kita siapkan perangkat perangnya, baik itu vaksinasi, pakaian masker, kemudian bayanan kesehatan, itu harus kita siapkan, termasuk anggaran. Setahu saya dalam rapat dengan Bupati atau Wali Kota, Mari Presiden sudah memberikan bahwa bolehlah anggaran diberikan kepada Bupati Kota sebesar 40%. Jadi menurut saya menonton di TV. Jadi menurut saya, ya ini apakah sudah cukup anggarannya, kemudian itu harus dikaji. Karena kemungkinan besar, kalau kita membiarkan kasus COVID, walaupun ini sub-varian Omicron, kita punya pengalaman pada gelombang ketiga dengan sub-varian Omicron, dan ini adalah sub-variannya, kemudian kita harus punya peluru-peluru yang lebih baik. Jadi menurut saya, ya kalau ini dibiarkan pada gelombang ketiga kan dibiarkan kemudian sampai 65.000 kasusnya. Tapi kemudian kematiannya rendah, kemudian juga yang masuk ke rumah sakit juga rendah. Dan menurut saya ini adalah ancaman yang tidak harus ditakuti, tapi tetap harus disikapi. Jadi kita tetap perlu sub-varian atau intelijensinya, itu kita perlu peluru tapi tidak terlalu banyak atau tidak terlalu besar, kita perlu pemulihan rumah sakit. Tapi kan dari pengalaman gelombang ketiga, kita tidak membutuhkan banyak rumah sakit. Jadi kita perlu tenaga, tapi tidak banyak-banyak. Jadi menurut saya kalau intelijennya cahaya baik sekarang, maka perhitungan tadi dapat diprediksi berapa sih kita perlu semua itu, berapa kita perlu dokter. Jadi menurut saya perkiraan saya, prediksi saya adalah kalau intelijen sekarang benar, maka seminggu lagi kasus kita akan menjadi 2.400, seminggu lagi kasus kita akan menjadi 4.800. Jadi prediksi yang seperti ini kemudian diantisipasi dengan tadi persiapan-persiapan yang baik dan benar, dan perkiraan-perkiraan yang baik dan benar. Dan kuncinya adalah intelijen, kuncinya adalah sub-varian. Baik, Pak Miko kalau tadi Anda juga mengatakan, maupun Pak Saril mengatakan ketika sub-varian ini rasanya tidak seberbahaya Omikron begitu, kalau dilihat dari pola sebarannya akan kira-kira sebesar apa Pak ledakan yang diperkirakan, kalau Anda mengatakan intelijen tadi di pertengahan Juli mendatang, Pak Miko? Ya, kesayangnya intelijen kita belum sempurna ya. Kalau berdasarkan tadi dari laporan Pak Saril, saya menunggu bahwa ledakan-ledakan itu akan berasal dari kota-kota yang ada pernebangan luar negeri. Jadi Jakarta, Surabaya, kemudian Bali. Jadi kelihatan sekali bahwa kota-kota yang ada pernebangan luar negeri itu akan terdulu mengeringkatkan COVID-19. Akan terlebih dahulu ya begitu. Jadi menurut saya ya banyaknya kasus akan di kota-kota yang ada pernebangan luar negeri. Dan kemudian pasti akan menyebar ke daerah yang juga ada jalur mobilisasinya begitu. Kalau balik mobilisasinya ke Jawa Timur, Jawa Timur, mobilisasi ke mana. Kemudian itu harus dipelajari. Dan yaitu kita sudah punya pengalaman. Jadi mobilitas orang itu kita bisa pelajari dan kemudian penyebarannya juga kita bisa pelajari. Jadi jangan kita tidak mengambil pelajaran dari gelombang ketiga. Begitu Mas. Baik, seperti yang Anda katakan artinya surveillance-nya harus dibenahi begitu ya. Dari tiga gelombang yang pertama. Kemudian harapannya bisa dimonitoring dengan baik begitu Pak Miko ya. Betul, betul, betul. Baik, baik Sek. Kalau kita tahu itu maka kemudian kita akan bisa melakukan perang dengan baik. Jadi kalau kita perang itu sudah di-Brexit, tahu oleh surveillance kita atau intelijen kita, kita tahu bagaimana mengatasi musuh-musuh kita. Kalau musuh kita, kita sudah baca begitu. Jadi menurut saya kita bisa belajar dari gelombang-gelombang sebelumnya. Begitu Mas. Baik, berarti antisipasi dan juga kesiapan itu menjadi penting. Saya ingin bahas soal bagaimana kemudian vaksin booster kemarin juga sudah bisa, bisakah kemudian ini menghalangi ledakan yang ada yang pada bulan depan. Tapi kita akan jeda sinak Pak Syahril dan juga Pak Miko. Pemirsa telah pelabur bersama kami di CNN News Cash. Segera kembali. Anda masih bersama kami di CNN News Cash. Kita akan kembali berdialog tentang kesiapan kita menghadapi subvarian Omikron, B4 dan B5. Karena sebelum jeda tadi Pak Miko mengatakan bahwa masalah surveillance menjadi salah satu hal yang penting dan juga harus rasanya kita tingkatkan menghadapi potensi lonjakan pada bulan depan. Saya akan ke Pak Syahril. Minta tanggapannya Pak, ketika menjadi masalah bagaimana kemudian kita seharusnya juga bisa memfokuskan dan memprioritaskan pengawasan dan juga analisis data ini Pak. Ya, jadi gini. Kita kan saat ini sudah ada data kenaikan kasus ya. Ada subvarian baru. Nah, tugas kita adalah bagaimana melakukan pencegahan dan pengendalian itu secara serta, sebentar. Di satu sisi, protokol kesehatan dengan PHPS itu harus kita ketatkan, kita disiplinkan pada seluruh masyarakat. Ini ada subvarian baru loh. Dan kemungkinan akan terjadi lonjakan kasus yang Pak Menteri sudah mengingatkan sekitar 20-an ribu, berarti sepertiga dari obikron yang lalu. Jadi, ini harus kita tegakkan sama-sama. Yang kedua, untuk menekan agar kesakitan tidak lebih berat, makanya vaksinasi itu merupakan upaya agar masyarakat yang berkena subvarian baru ini, itu tidak lebih berat. Sehingga vaksinasi ini menjadi fungsi utama. Sehingga harus bersama-sama antara tadi protokol kesehatan, PHPS dan vaksinasi. Dan sesuatu sisi, kita tetap menyiapkan. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Miko tadi, ya untuk intelijen kita, deteksi kita, ya semakin banyak. Sesuai dengan angka kasus yang ada, sekaligus juga kita menyiapkan bagaimana penanganan di isolasi mandiri. Karena kita sudah lama nih Pak Miko ya, isolasi mandiri kita kosong sedikit. Dan sekarang akan ada lagi, kita harus siapkan kembali. Karena tidak gampang juga mempabilisasi SDM, alat-alat, mungkin APD dan seterusnya. Rumah sakit, saya kira sudah kami sebabkan seluruh edara dari Menteri Kesehatan, kepada Bidara Kesehatan dan Rumah Sakit seluruh Indonesia. Bukan hanya Rumah Sakit Pemerintah, tapi semua Rumah Sakit Seluruh Kesehatan yang melayani kasus ujukan, ya. Apabila ada pasien yang harus ujukan ke rumah sakit. Baik, Pak Seril, tapi apakah kemudian dengan hanya surat edaran, begitu sosialisasi kepada pihak rumah sakit di daerah, kepada masyarakat yang lebih masif ke banyak daerah, ini sudah bisa cukup kemudian Pak untuk kemudian antisipasi ledakan subvarian ini, Pak? Oh bukan, bukan hanya itu. Kita kan sudah punya Satgas-Satgas ya, dari dekat nasional, bahkan sampai ke desa-desa ada Satgas. Dan ini masih berlaku, Satgas ini mempunyai peranan yang sangat penting di dalam menggerakkan, mengendalikan bagaimana masyarakat dapat dimobilisasi untuk melakukan tadi disiplin, kemudian melakukan vaksinasi. Dan tentu saja pemerintah daerah sangat peran sentral di sini karena masyarakat itu adanya di daerah, dihubungkan oleh seorang kepala daerah, yang notabene ditidaklanjuti oleh kepala didas kesehatan. Jadi kita serta, maksudnya bukan hanya ini, bukan tugasannya Kementerian Kesehatan, seluruh pemangku kepentingan termasuk pihak swasta yang berkaitan dengan vaksinasi. Dulu bagus sekali pihak swasta bersama TNI-Polri, kemudian dari masyarakat untuk menggerakkan setra-setra vaksinasi untuk mendapatkan cekupan vaksinasi 1, 2, maupun booster. Baik, artinya semua pihak dituntut untuk kemudian bisa berpartisipasi, kemudian mengantisipasi. Nah, ketika Anda tadi sudah banyak mengatakan soal vaksin, kalau boleh tahu dari Anda, Kementerian Kesehatan, bagaimana kemudian datanya, Pak? Apakah kemudian vaksin booster ketiga ini sudah dianggap cukup atau jangan-jangan kita butuh vaksin booster kedua sebetulnya? Belum. Jadi vaksin kedua ini kita datanya berdua 24 persen. Sementara kita akan mencapai di atas 50 persen. Kalau WHO menstadarkan 70 persen. Sementara vaksinasi 1, 2, atau vaksinasi primer sudah 64 persen. Jadi kurang ada persen dari standar WHO yang ada. Nah, standar-standar ini harus kita capai bareng ya, serentak. Ya, bagaimana booster ke-1 ini tetap kita tingkatkan di atas 50 persen, yang mana idealnya? Agar terbentuk antibody atau imunitas yang komunal. Imunitas bagi masyarakat, terutama apabila kena tidak jauh lebih berat dari Omicron atau Delta yang sebelumnya. Betul saja ini memerlukan peran, mas ya. Peran kita semua yang kemarin sudah bagus. Dari kita semua stakeholder yang terkait dalam menggerakkan vaksinasi ini. Baik, saya akan ke Pak Miko dengan pertanyaan yang sama. Kemudian, seberapa kemudian vaksin booster ini akan mampu, Pak? Membentengi kita dan apa? Jangan-jangan kita butuh booster tapi yang kedua begitu, Pak Miko. Ya, jadi dilaporkan bahwa subvarian B4, B4 dan B5 itu mampu melakukan escape atau mampu menghindar dari imunitas yang tertentu baik itu dari infeksi atau baik itu dari vaksin. Jadi menurut saya ada kemampuan itu, menurut saya B4, B5 harus mendapatkan perhatian khusus. Jadi vaksinasi mungkin bisa terinfeksi oleh B4, B5. Tapi tadi sekali lagi saya berdasarkan, menurut Pak Salir juga sama dengan saya bahwa infeksi Omicron atau subvarian B4 dan B5 itu kalau sudah di vaksin pasti lebih ringan. Bahkan vaksin efeksi untuk meringankan gejala menurut saya jauh lebih besar dibandingkan vaksin efeksi dalam mencegah infeksi. Jadi kita mengharapkan vaksin itu yang pertama adalah mencegah keseriusan penyakitnya. Jadi harapan saya adalah ya sudah lah kita mencapai vaksinasi setinggi-tingginya paling pasti adalah kita mengharapkan bahwa orang kalau terserang COVID-19 apapun variannya pasti akan lebih ringan kalau sudah di vaksin untuk boster atau ulangan. Saya sebut ulangan. Jadi vaksinasi COVID itu vaksin pertama, vaksin kedua dan ada boster yang ketiga. Dan kemudian kita perlu ulangan. Jadi menurut saya ulangan jangan sembarangan diberikan. Kita harus lakukan studi dulu, kemudian studi itu dilakukan harusnya pas sekarang-sekarang ini dan harusnya hasil studi itu sudah ada begitu. Sehingga pada waktu memberikan ulangan itu kita tahu berapa kadar antibody yang dibutuhkan di dalam tubuh untuk kita terhindar dari varian apapun. Kita menjadi tidak parah dari varian apapun atau sub-varian apapun. Jadi begitu mas. Baik artinya dengan booster ketiga saja sebenarnya sudah bisa cukup meringankan gitu ya artinya. Pak Syaril dan juga Pak Miko. Nah saya ingin ke Pak Syaril lagi. Pak Syaril ketika hari ini kita sudah bebas mobilitas baik domestik, keluar negeri, dengan tanpa tidak seketat pada dua tahun kemarin begitu. Bagaimana kemudian hal ini nantinya juga bisa menunjang alangkah antisipasi kita Pak dari lonjakan di pertengahan Juli mendatang? Terima kasih. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saat ini kita harus melakukan secara simultan. Jadi termasuk perjalanan keluar negeri masuk juga kita ketatkan. Tetapi bukan berarti harus semuanya dilakukan tes ya, sekaligus harus dikarantina. Tidak seperti yang lalu. Karena angka-angka yang ada ini pun masih dalam keadaan yang terkendali. Kemudian kita juga tetap melakukan persyaratan-persyaratan yang memang kita meningkatkan deteksi. Seleksi ya, artinya kita melakukan deteksi awal. Sebagai contoh nih, kalau ada pertemuan-pertemuan yang bersekala internasional, maka salah satu persyaratan yang harus mereka lakukan adalah melakukan tes artikin yang dilanjutkan PCR apabila positif. Dan ini sudah dilakukan. Dan saat ini pun di beberapa tempat atau di beberapa peristiwa itu juga dilakukan seperti itu. Karena ini adalah bentuk suatu kewaspadaan kita agar kita sama-sama melakukan pengendalian kenaikan kasus ini. Baik, kewaspadaan menjadi kunci begitu ya Pak Syahril. Kalau saya ke Pak Miko, Pak Miko terakhir bagaimana kemudian apakah cukup kewaspadaan saja dengan segala pelonggaran aturan? Jangan-jangan kita harus mengetatkan lagi begitu aturan penggunaan masker, kemudian atau aturan PCR untuk perjalanan jauh. Seperti apa Pak Miko? Ya, kuncinya adalah... Maaf, saya atau... Silahkan Pak Miko. Ya, oke. Jadi kuncinya adalah pada intelligence atau surveillance. Jadi kalau saja kemudian ada tanda-tanda pada surveillance kita, ada peningkatan yang besar sekali. Kemudian kunian rumah sakit juga meningkat banyak. Kemudian kematiannya meningkat. Walaupun sedikit menurut saya kita harus mengambil sikap. Jadi sekali lagi kuncinya adalah intelligence atau surveillance, sehingga kewaspadaan itu harus diambil menjadi tindakan, itu harus berdasarkan data. Jadi kalau data itu harus berdasarkan data yang akurat dari surveillance atau intelligence yang baik. Jadi menurut saya kuncinya adalah intelligence, ada kuncinya adalah surveillance. Jadi kalau surveillance kita tidak baik, maka kita tidak tahu kapan kita harus bertidak. Begitu, Mas. Baik, mencegah kuasa pada antum jadi kunci tentunya ya. Dan harapan bersama tentunya ketika ada sesuatu, ada potensi yang akan meledak di pertengahan Juli itu tidak akan terjadi. Terakhir, saya akan ke Pak Syaril lagi. Pak Syaril, bagaimana kemudian supaya tidak hanya soal waspada, tapi kemudian masyarakat juga sadar begitu untuk kembali meningkatkan protokol kesehatan. Pak Syaril. Jadi dengan adanya tanda kenaikan kasus ini, kita harus memberikan suatu warning kepada seluruh masyarakat dan seluruh pemangkut kepentingan. Nah, saatnya kita untuk melakukan peningkatan kewaspadaan, baik itu meningkatkan kewaspadaan dalam disiplin, penggunaan protokol kesehatan yang saat ini sebagian dinilai oleh kalangan itu sudah mulai mengendol. Jadi kita tingkatkan lagi kensi pelanan ini, pengawasan ini, dan semua yang terkait, yang bertanggung jawab di lingkungan masing-masing untuk memberikan pengawasan. Yang kedua, masalah vaksinasi juga harus digerakkan oleh seluruh sektor atau seluruh yang saya sebutkan tadi yang terkait, agar kita semua bergerak untuk mencapai target-target untuk memberikan pelindungan kepada masyarakat, agar kita bisa melakukan penjualian bagaimana terhadap pandemi ini, khususnya menghadapi subwarian baru BA4 maupun BA5. Nah, dengan kebersamaan ini, insya Allah walaupun ada kenaikan kasus, maka kita bisa mengendalikannya dalam arti apa? Boleh kita ada kenaikan kasus, kemudian terpapar atau terinfeksi, tapi dengan vaksinasi yang kita galakan, maka derajatnya akan lebih ringan. Jadi, tingkat hospitalisasi atau orang yang dirawat dengan masakit akan berkurang, termasuk menurutkan kematian. Baik, terima kasih atas waktunya. Muhammad Syahril, Juru Bicara Kementerian Kesehatan, dan juga ada Tri Yunis Miko Epidemiolog, FKM Universitas Indonesia. Terima kasih, Bapak-Bapak. Salam sehat selalu. Terima kasih, Pak Syahril. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.